Hai assalamualaikum balik lagi sama aku Kartika di channel YouTube aku Kartika Adam Makasih udah klik video ini jangan lupa ditonton sampai selesai ya Nah jadi beberapa minggu yang lalu itu aku habis beli produk skincare dia dari blend lokal terus dia udah alkohol free dan udah BPLM juga dan katanya dia itu mengandung aha dari lima jenis tanaman keren banget kan dan dia itu baik untuk perawatan kulit yang kering iritasi bahkan sensitif juga loh yang klaimnya itu bisa mengangkat sel-sel kulit mati sampai ke lapisan kulit terdalam dengan lembut dan sekaligus juga menyegarkan kulit karena produk ini mengandung aha makanya produk ini bagus banget untuk perawatan anti-aging jadi kalau kita rutin pakai produk ini kulit kita bakalan lebih halus lebih lembab lebih cerah lebih glowing dan bahkan lebih lembut sekaligus kali ini aku mau mereview produk exfoliating toner dari the bedbox belum kak sugarcane and calendula exfoliating facial toner kira-kira gimana ya hasilnya di kulit aku dan se-efektif apa sih untuk mengangkat sel-sel kulit mati di kulit aku kalau kalian penasaran jangan lupa di like videonya dan di subscribe ke channel ini kalau belum jangan lupa juga dinyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku dan jangan lupa di follow Instagram aku at kartika underscore Adam oke tapi sebelum ke reviewnya aku mau disclaimer dulu karena ini adalah produk skincare jadi produk yang cocok di aku belum tentu cocok di kalian dan begitu juga sebaliknya karena jenis kulit orang itu juga beda-beda tapi yang aku mau sampaikan di video ini adalah semuanya pure pengalaman aku pribadi selama aku memakai produk ini jadi kemarin itu aku lagi nyari-nyari produk exfoliating toner akhirnya aku dapatlah si dari the bedbox ini si bloomka sugarcane and calendula ini dan aku beli satu lagi ini namanya bloomka baku cio almond cuman kalau yang ini bakalan aku review mungkin minggu depan atau dua minggu lagi karena aku ngerasa kalau red kalau ini kan adalah retinol ya anti-aging facial oil atau kalau kata dia adalah retinol dari versi natural jadi akan butuh waktu lebih lama daripada dua minggu jadi tunggu aja reviewnya nah sekarang aku mau bahas tentang packaging untuk packagingnya sendiri dari awal itu dia hanya seperti ini enggak pakai dus dan menurut aku ini simple tapi elegan menurut aku jadi kayak nggak nggak terlalu banyak tulisan macam-macam gitu ya menurut aku ini lucu lalu ini di bagian depannya ada tulisannya seperti biasa lah ya exfoliating facial toner untuk menyegarkan kulit wajah segaligus mengangkat sel kulit mati dengan lembut lalu untuk di bagian belakang botolnya ada claimnya cara pakai ingredient cara penyimpanan tempat produksi dan expired date nya untuk botolnya dia itu terbuat dari plastik dan tapi menurut aku walaupun dia plastik dia itu cukup aman karena ini plastiknya tuh lumayan yang agak keras gitu jadi bukan yang gampang lenyek-lenyek gitu lalu untuk teksturnya sendiri seperti yang teman-teman bisa lihat yaitu cair hampir seperti air dan warnanya agak kayak kuning-kuning gitu terus untuk aromanya dia juga ada wanginya gitu tapi bukan wangi parfum jadi kalau menurut aku ini kayak wangi apa ya kayak wangi rebusan air daun-daunan atau bunga-bungaan gitu pokoknya wanginya itu kayak natural-natural gitu deh tapi enggak mengganggu menurut aku dan enak-enak aja karena wanginya tuh soft banget dan pokoknya enggak enggak ganggu deh seperti yang disebutkan di awal kalau produk ini mengandung ekstraksi dari lima jenis tanaman jadi wajar aja kalau bau-baunya kayak natural bau-bau daun atau bunga gitu lalu lanjut ke bagian ingredients nya jadi produk exfoliating toner ini mengandung lima jenis yang akan natural yang baik untuk kulit yaitu lactic acid dari bilberry glycolic acid dari sugarcane citric acid dari orange dan lemon sotamalic dan tartaric acid dari sugarcane selain itu glycolic acid dari sugarcane juga terbukti efektif untuk mengeksfoliasi sel-sel kulit mati hingga lapisan terdalam tapi dia itu enggak bikin kering karena dia punya efek untuk melembabkan kulit jadi sel-sel kulit mati yang menyumbat pori-pori kita terus tempel di kulit kita itu bisa rontok tuh sehingga sel-sel kulit mati yang baru itu bisa regenerasi sedangkan manfaat kalendula di sini berguna untuk menenangkan dan menyembuhkan kulit yang sedang iritasi kemerahan kekeringan dan bahkan yang lagi sensitif dan radang sekalipun makanya produk ini bagus banget untuk kulit yang kering sensitif dan iritasi dan untuk produk lip anti-aging juga lalu untuk isinya dia itu 100 mili dan harganya Rp82.000 nanti link pembeliannya aku taruh di description box nya sekarang aku mau bahas tentang klaim produk dan efeknya di kulit aku nah untuk klaim produk sendiri dari awal aku sudah sebutkan produk ini mengklaim kalau dia ini mampu untuk mengangkat cel-cel kulit mati hingga ke lapisan kulit terdalam sehingga kulit menjadi lembut halus dan lebih glowing nah untuk efeknya di kulit aku sendiri selama pemakaian kurang lebih 2 mingguan lebih itu karena yang biasanya bikin kulit rasa kasar itu kan adalah sel-sel kulit mati jadi menurut aku untuk pengangkatan si sel-sel kulit matinya itu emang betul-betul berfungsi dengan baik di kulit aku dan aku juga ngerasa kalau kulit aku itu lebih cerah dan glowing kayak lebih seger aja gitu karena kan dia itu itu kan ada efek menurut si klaimnya itu dia ada efek menyegarkan kulit wajah dan lebih bercahaya gitu kan menurut aku sih itu betul karena yaitu efeknya itu tadi karena si sel-sel kulit matinya sudah terangkat dengan baik jadi si sel-sel kulit yang baru itu sudah meregenerasi dengan baik jadi si kulitnya itu jadi lebih bersih dan lebih bercahaya walaupun di botolnya itu ada tulisan yang peringatan jika timbul jerawat atau beruntusan selama pemakaian bagi atau bagian dari detoksifikasi akan hilang dengan sendirinya dalam waktu 7-10 hari nah yang aku rasain itu aku enggak merasakan ada gimana ya aku enggak tahu itu termasuk efek furging atau enggak tapi selama di hari ketiga pemakaian itu ada jerawat besar lumayan besar di sini dan itu aku jarang banget ada jerawat di sini nah itu tuh aku enggak tahu itu termasuk efek furging atau detoksifikasi atau apalah itu aku enggak tahu karena emang ini lagi mendekati di datang bulan tapi sih udah cuman itu aja cuman ada jerawat doang sisanya enggak ada yang lain-lain aku terus aku juga enggak merasakan ada rasa celekit-celekit atau merah-merah gitu setelah memakai produk ini atau pada saat memakai produk ini tuh kan biasanya kebanyakan kalau produk exfoliating toner itu ada efek kayak celekit-celekit atau agak merah-merah gitu Nah kalau si produk ini tuh enggak mungkin karena dia dari bahan-bahan yang natural gitu kali ya jadinya enggak ada efek-efek kayak gitu dan menurut aku si produk ini adalah produk exfoliating toner yang gentle dan mild gitu menurut aku karena itu tadi dia dari bahan-bahan yang natural Nah untuk cara pakai setelah wajah dibersihkan baru kita pakai si exfoliating toner ini kalau aku biasanya aku pakai taro di kapas terus di usap-usap ke wajah udah deh udah itu tinggal lanjutkan dengan skincare yang lain oke kayaknya cukup sekian review dari aku semoga video ini bisa membantu temen-temen yang lagi nyari review tentang bloomka sugarcane and calendula ini jangan lupa di like video ini dan di subscribe ke channel ini biar aku bisa makin semangat bikin videonya dan channel ini bisa makin berkembang jangan lupa juga dinyalai notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku dan jangan lupa juga di follow instagram aku at kartika underscore Adam Oke sampai ketemu di video aku berikutnya Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh